Hai teman-teman, selamat datang kembali di HiKilano Channel Jadi di video kali ini, gue mau kasih tips atau tutorial buat edit foto di satu aplikasi doang yaitu di Lightroom karena gue pribadi kalo edit foto tuh gue gak perlu banyak-banyak aplikasi kayak ya abis dari sini terus pindah ke aplikasi ini atau ini hingga gue pake satu aplikasi aja yaitu Lightroom doang terus disini gue mau kasih sedikit tips atau tutorialnya buat kalian langsung aja ya nih gue bakal tunjukin di sini screen recordnya disini gue mau langsung buka aja Lightroom terus pilih foto yang mau kalian edit ini gue mau pake foto gue dulu deh gue pake foto gini dulu kalo gue itu caranya, gue mau terangin sih biar warnanya tuh lebih keliatan terus biasanya gue mainin di Lightroom ini ya kadang gue mainin karena apa? naik turunin gitu loh kayak mau terang atau mau gelap gitu bisa gue mainin ini sekeliatan cukupnya aja kalo ini bisa gue turunin biar keliatan lebih terang terus highlightnya kalo highlight itu gue turunin juga biar kan kalo ini keatas tuh dia gambarnya lebih kayak terlalu putih gitu kan kalo ini gue mau gelap-gelapin biar gak terlalu biar matte gitu gambarnya oke shadow shadow gue mau naikin deh shadow gue mau naikin di 14 white kayaknya gue mau ke sini cukup dua-dua black oke di blacknya di 12 kayaknya ini ini tampilan di Lightnya nah gue biasanya main color di color juga di tint gue di temperatur ini paling atas gue gak main karena menurut gue tuh malah bikin merubah warna keseluruhan gitu loh gue tuh kurang suka sebenernya jadi ini gak usah gue pake ini gue balikin aja ke 0 yang tint biasanya gue main tint sedikit kayak ini segini cukup kayak plus 4 aja atau 2 4 4 4 saturation gue namain gue langsung ke mix yang ada yang ada logo bulat yang warna-warna itu itu di klik di pencet terus ini tuh gunanya buat mempertajam warna-warna yang ada di foto kita ini loh kayak misalnya kita mau najamin warna merah sini gue liat warna merah tuh ada di baju gue sama mungkin bibir gue keliat gue mau agak sedikit naikin berbanyuan atau turunin turunin ya kalau ini kita turunin di minus 40 ini gak tau ini terlalu merah sih pokoknya kita atur-atur aja kayak kalau misalnya dinaikin ternyata gak apa gak cocok kita turunin tuh nah nah jadi warna bibir itu itu agak berubah biar biar gak pucat-pucat banget gitu kan nah selanjutnya sebelah tanahnya ini kayak agak warna-warna ini ini tuh untuk warna kulit biasanya biasanya kalau warna topi yang paling bawah tuh kan jadi berubah kan warna kulitnya untuk gelap banget warna kulitnya kan mungkin mungkin itu gak apa-apa ini gue agak terangin tapi gak mau terang terang oke cukup 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 ini hmm cukup ini gue gak tau gak emosi karena jelek udah disaturannya plus 8 terus yang bawah ini plus 23 juga selanjutnya yang kuning pokoknya main-main aja warna-warna yang ada disini gitu kan kuning itu biasanya itu pati yang temboknya warna temboknya pasti bakal berubah tuh kan ini warna temboknya kemudian ada disini di minus 56 ini juga oke oke bakal berubah terangnya ya gitu ya ini mungkin kalian bisa catat juga tapi sebenernya tuh si pengaturan si minus plus nya itu gak harus sama pokoknya itu tergantung dari cahaya di foto kalian gitu tergantung dari cahaya kalian sama warna yang ada di foto kalian ini warna hijau nih daunnya tapi itu kayak gini kan warnanya nah ini mau gue ubah agar lebih hijau dan lebih keliatan warna fresh daunnya gitu loh nah nah langsung coba oke kayaknya gak mau terang-terang udah bikin aja nah seperti ini jadi keliatan lebih warna hijaunya bakal lebih keliatan kan kalo warna biru seperti ini kayaknya gak ada warna biru deh jadi gak usah terus warna umut dan sebagainya juga kayaknya gak ada udah cukup nah bisa kalo udah gak ada warna lagi udah langsung di down aja down dan langsung selesai nah lanjut biasanya gue ke detail detail itu di sheltering itu gue naikin sedikit sedikit aja kayak 27% gak persen ini 27% terus ini juga dikit noise reduction itu penting banget detail juga color noise reduction itu juga penting nah lanjut gua tempat buat tentuan terakhir biasanya gua kasih efek filter nah ini cari-cari aja filter yang pas biasanya kalo gua tuh filternya bakal terakhir gitu loh karena buat kayak finishing gitu loh oke cocok deh ini kalian atau mau ini oke ini kayaknya ini aja ini juga terang bisa atur ee buat tingkat keterangan itu bentarnya kan jadi atur coba kalo ini nah ini bagus nih nah kalo yang tuh lupa nah kodeksi filter kayak gini gue balik lagi ke gue masuk feedback terus gue mau grain fotonya sedikit biar gak terlalu polon jadi biar fotonya tuh ada tekstur-tekstur sedikit-sedikit gitu loh biar lebih sedikit aesthetic gitu loh nah kayak gini aja ini berapa persen tadi 34 eh kayaknya gak deh filternya kayak orang cocok sama gue filternya yang kayak gini kayaknya bentarnya gitu loh udah deh sekarang kita lihat before afternya ya 2 2 3 nah ini before ini after ini after sebenernya fotonya tuh gak terlalu merubah banget ini cuma kayak yang natural apa natural color gitu loh kayak masih yang gak yang terlalu mudok warna pelang-pelang gitu kayak gini aja sih oke sekarang kita bakal lanjut ke foto berikutnya gue mau edit lagi langsung aja masuk ke Lightroom nah fotonya udah muncul gue mau edit foto yang kayak gini foto gue sama diri ini langsung aja gue cepetin ya karena yang pertama kan udah ya oke ini udah jadi foto kedua ini yang si lahirnya ini ada foto sebelumnya nah ini sebelumnya kayak gini ini dan ini setelah udah jadinya disini apa prosesnya sama bedanya adalah itu ketingkatan dari kayaan minus plus yang tadi apa kalau gue jelasin karena itu semua tergantung dari pencahayaan pencahayaan di foto kalian sama warna apa aja yang ada di foto kalian nah ini gue tadi terganti warna rambut gue jadi aduk kuning jadi rada putih disini ini langitnya juga tadi kan polos biru itu kartu kaya putih-putih gitu doang kan ini gue ganti lebih agak kalau ada umum-umum terus kaya warna igjo-nya juga yang lebih gue nyalain lagi dan kalau udah gitu aja oke jadi itu dia adalah sedikit tips atau tutorial edit foto dari gue versi gue juga semoga bisa membantu kalian semoga kalian juga bisa dirungin apa yang dibalusan gue kasih oke langsung aja oke jangan lupa buat subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa tau updatean gue selanjutnya karena gue tuh uploadnya seminggu dua kali jadi jangan sampai ketinggalan terus jangan lupa juga buat comment like dan share ke temen-temen kalian ya oke see you bye-bye see you next my video see you next video hahaha 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 hahaha